Halo halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada Senang sekali kembali lagi bersama kami Kali ini kita akan membahas tentang 10 atlet kristiani terpopuler di Indonesia Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya Agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami Langsung saja 10. Gracia Polii, atlet bulu tangkis Sering dipanggil dengan nama Grace Lahir di Jakarta Pada tanggal 11 Agustus 1987 Anak dari Willy Polii dan Evi Pakasi ini Biasanya berpasangan dengan Jono Vita di berbagai ajang Terlebih khusus pada ganda putri Ia mulai ikut di tim Piala Uber Indonesia Sejak tahun 2004 dan juga tahun 2008 Pada pertengahan tahun 2008 Ia mulai berpasangan dengan Nitya Krisinda Maheswari Karena usia Jono Vita yang tidak muda lagi Dan tidak bisa diharapkan membangkitkan prestasi Di sektor ganda putri dengan Grace Polii lagi Prestasi Grace antara lain Kejuaraan Nasional 2003 sebagai pemenang Malaysia Satelit 2003 Dan pernah bermain ganda campuran Seperti bersama Tontowi Ahmad Dimana pada kejuaraan Nasional 2009 Ia memenangkan pertandingan Grace berasal dari Manado dan seorang Kristen Protestan 9. Ferdinand Alfred Sinaga Atlet sepak bola Lahir di Bengkulo tanggal 18 September 1988 Umurnya kini berusia 31 tahun Merupakan seorang pemain sepak bola berkembangsaan Indonesia Yang kini bermain di klub PSM Makassar Dia dilahirkan di Bengkulo dan tinggi badannya mencapai 170 cm dan berat 65 kg Berposisi sebagai penyerang Kelebihan yang dia miliki yaitu kecepatan Serta memiliki tendangan keras yang terarah Prestasinya yang membanggakan bangsa Indonesia yaitu Sebagai salah satu dari tim Indonesia U23 Yang meraih medali perak di Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 Prestasinya juga antara lain Top skor Liga Prima Indonesia 2011-2012 dengan 16 gol Top skor cabang sepak bola putra Pesta Olahraga Asia 2014 dengan 6 gol Dan pemain terbaik Liga Super Indonesia tahun 2014 Ferdinand merupakan seorang Kristen Katolik 8. Rudy Hartono Rudy Hartono merupakan mantan atlet pebulu tangkis Indonesia Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus 1949 Ia kini berusia 70 tahun Dan merupakan seorang legendaris pemain bulu tangkis Indonesia Yang pernah memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1980 Dan kejuaraan All England selama 8 kali pada tahun 1960-an dan 1970-an Prestasi yang dulu pernah membanggakan bangsa Indonesia Ada begitu banyak prestasi yang ia toreh Antara lain Medali emas di tahun 1972 di Munich Kemudian World Championship 1980 di Jakarta Medali emas Dan Piala Thomas Empat medali emas yaitu di Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, dan Jakarta Serta medali emas yang dipersembahkan untuk Indonesia pada tahun 1970 di ASEAN Games di Bangkok Ia merupakan seorang Kristen Katolik 7. Titus Bonai, Atlet Sepak Bola Titus John Lando Bonai, itulah nama lengkapnya Lahir di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia pada tanggal 4 Maret 1989 Kini berusia 31 tahun Merupakan seorang pemain sepak bola profesional asal Indonesia yang berposisi sebagai penyerang Saat ini ia bermain untuk klub Borneo FC Prestasinya yang membanggakan Indonesia yaitu Ia mencetak gol untuk Indonesia pada timnas U23 ketika melawan Hong Kong pada tahun 2011 Dan di tahun yang sama ia mencetak 1 gol untuk Indonesia ketika melawan Turkmenistan Yang diselenggarakan di Palembang, Indonesia Itu merupakan satu-satunya gol Dan total 2 gol yang diberikan oleh Titus kepada Indonesia Meskipun Indonesia mengalami kekalahan yaitu 1-4 dan 1-3 dari Hong Kong dan Turkmenistan Titus merupakan seorang Kristen Protestan 6. Susi Susanti, mantan atlet bulu tangkis Indonesia Susi Susanti dengan nama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti Lahir di Tasik Malaya, Jawa Barat tanggal 11 Februari 1971 Kini berusia 49 tahun Adalah seorang pemain legendaris mantan atlet bulu tangkis Indonesia Dia menikah dengan Alan Budi Kusuma yang meraih medali emas bersamanya Di Olimpiade Barcelona Spanyol tahun 1992 Selain itu ia pernah juga meraih medali perunggu di Olimpiade Atlanta 1996 Di Partai Tunggal Putri Pasangan Alan dan Susi kini memiliki 3 orang anak yang bernama Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederic Internasional Badminton Federation pada bulan Mei 2004 Memberikan penghargaan Hall of Fame kepada Susi Susanti Pemain Indonesia juga memperoleh penghargaan Hall of Fame Antara lain Rudy Hartono Ia merupakan seorang Kristen Katolik 5. Daud Yordan, atlet tinju Daud Yordan merupakan atlet tinju terkenal di Indonesia Yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia pada tanggal 10 Juni 1987 Kini ia berusia 32 tahun dan merupakan seorang petinju profesional Indonesia Daud Yordan adalah petinju Indonesia yang menjadi juara dunia 2 kali Versi badan tinju IBO Dimana prestasinya ini membanggakan Indonesia di kancah internasional Ia juara pada kelas Feederweight dan Lightweight pada masa yang berbeda Cino adalah nama julukan pemberian yang diberikan oleh mantan pelatihnya semasa amatir Dimana Carlos Jesus Renata Torres asal Cuba merujuk pada kata Cino dalam bahasa Spanyol yang berarti Cina Karena wajahnya yang sangat kental oriental Cina Dimana ayahnya merupakan seorang Tionghoa dan ibunya adalah seorang Dayak Adiknya juga berkecimpung dan juga kakaknya juga berkecimpung di dunia tinju Ia merupakan seorang Kristen Katolik 4. Kevin Sanjaya, atlet bulu tangkis Dengan nama lengkap Kevin Sanjaya Sukamulyo lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 1995 Kini ia berusia 24 tahun Merupakan salah satu pemain bulu tangkis ganda putra dan campuran Indonesia Dimana ia merupakan pemain asal klub jarum di Kudus, Jawa Tengah dan bergabung sejak tahun 2007 Bersama dengan rekan-rekan pemain beragu putra lainnya Ia berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun 2015 Ia saat ini dipasangkan dengan Marcus Fernaldi Gideon di nomor ganda putra Kevin merupakan pemain badminton terbaik seluruh dunia Bersama Marcus Fernaldi Gideon di sektor ganda putra Pada tahun 2017, bersama Marcus ia mendapatkan penghargaan dari BWV Sebagai pemain badminton terbaik seluruh dunia Kevin merupakan seorang Kristen Katolik 3. Chris John Chris John merupakan salah satu legendaris mantan dari atlet petinju Chris John mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama yang berasal dari Indonesia Dia mencatatkan rekor sebagai petinju kedua terlama yang menjadi juara dunia bulu sepanjang masa Serta mencatatkan rekor sebagai peringkat kedua dalam daftar petinju yang paling sering mempertahankan Gelar juara dunia kelas bulu sepanjang masa Ia tercatat sebagai petinju Indonesia kelima yang berhasil meraih gelar juara dunia setelah Elias Pikal, Nico Thomas, Ajib Albarado, dan Suwito Lagola Lahir di Banjar Negara Jawa Tengah pada tanggal 14 September 1979 Dan kini berusia 40 tahun Dengan nama lengkap Yohanas Christian John Dan Chris John merupakan seorang Kristen Katolik 2. Liliana Natsir Mantan atlet pebulu tangkis Indonesia Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 9 September 1985 Kini ia berusia 34 tahun Merupakan pemain bulu tangkis ganda putri dan juga ganda campuran Indonesia Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010 Piala Sudirman 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015 Serta memberikan medali perak untuk Indonesia Di ajang Olimpiade Beijing tahun 2008 Nomor ganda campuran bersama Nova Bidianto Serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 Yang dipersembahkan untuk Indonesia bersama pasangannya di ganda campuran Yaitu Tontowi Ahmad Liliana Natsir prestasinya begitu banyak Serta merupakan seorang Kristen Katolik 1. Jonathan Christie Atlet pebulu tangkis Indonesia Siapa yang tidak kenal dengan atlet pebulu tangkis yang satu ini? Pria yang lahir di Jakarta tanggal 15 September 1997 Dan berusia 22 tahun saat ini Adalah pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Dia berasal dari pebulu tangkis Tangkas Speks, Jakarta Selain itu juga, karirnya pada Juli 2013 Ia memenangkan gelar internasional senior pertama pada usia 15 tahun Di Indonesia International Challenge Segudang prestasi ia persembahkan untuk Indonesia antara lain Meraih medali emas untuk Indonesia setelah mengalahkan Taiwan Dalam ASEAN Games 2018 Kemudian meraih medali emas di SEA Games 2017 Setelah mengalahkan Thailand Dan medali emas di BWF World Tour Pada tahun 2019 di Selandia baru terbuka Setelah mengalahkan Hong Kong Jojo merupakan seorang Kristen Katolik yang taat Ya, sahabat angka dan data channel Itulah dia 10 atlet kristiani terpopuler di Indonesia Yang membanggakan bangsa Indonesia Meskipun hanya menjadi minoritas dalam kuantitas Tapi mampu menjadi mayoritas dalam kualitas Semoga semakin banyak atlet yang membanggakan Indonesia Terima kasih